Halo, kali ini aku ada di Adjakarta yang digelar di Pacific Place, lantai 4 di Jakarta tentunya Nah, disini dipamerin karya seni yang dibikin oleh seniman, gak terbatas kayak lukisan Jadi disini tuh kayak ada lukisan, fotografi, lalu instalasi-instalasi seni Pokoknya kalian bakal ngelihat dunianya para seniman Dan yang datang juga kebanyakan kayak seniman entusias gitu, seni entusias gitu sih Bukan orang-orang yang cuma demen buat selfie-selfie Pokoknya disini tuh kalian harus meresapi, ngebaca informasi-informasi soal karya seni itu Sebenernya kenapa sih para seniman ngebikin karya seni seperti itu? Kenapa mereka bisa menghasilkan karya yang seindah itu? Lalu kenapa mereka memanfaatkan bahan-bahan tersebut dalam karya seni mereka? Implementasi apa sih yang pengen dibawa oleh para seniman? Nah, kalian bisa ulik disini, kalau pas beruntung ada senimannya disini juga loh Oh iya, kalian nggak terbatas cuma bisa menikmati karya seninya Kalian juga bisa konsultasi ataupun kalian bisa ngebantuin para senimannya Caranya kalian membeli seni yang mereka hasilkan tentunya Nah, tertarik gak? Sumpah ini eksibisi atau pameran yang keren banget dan warna-warni sekali, aku suka Dan media yang mereka pakai tuh keren-keren Warna-warna yang mereka pilih, lalu bagaimana detail dari karyanya Dan jangan lupa kalian jangan asal sentuh ataupun asal duduk ya Ikuti instruksi sama petunjuk yang tertempel Ataupun instruksi yang dikumandangkan oleh para penjaga stand-stand itu Kalau kalian beruntung sih ada senimannya sendiri yang bakal ngawasin atau ngasih penjelasan soal kalian mereka Nah, kalian juga bisa tiru-tiru dikit lah Gimana sih para seniman itu menuangkan ide-idenya Keren, gokil banget Dua jempol buat acara ini guys Dan disini aku kayak nangkep banyak ide banyak banget dan gila-gila-gila Banyak banget pesan yang diungkapkan para seniman Misalnya kayak kita harus sirwostir Terus kayak kita harus melestarikan lingkungan Seperti itu banyak lah gimana caranya Tentang sejarah juga Oh yaudah ya Selamat menikmati video aku Sampai jumpa 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 akhir pekan dan enggak mau terlalu nguras kantong dah terlalu capek harus datang ke tempat wisata yang jauh-jauh ini tempatnya juga cukup di kota Jakarta aja sih dan gampang dituju warna-warni banget kalau kalian bisa juga interaksi dengan sesama pengunjung keren lah gokil Oh ya at Jakarta ini enggak cuman senimannya dari Indonesia ada dari negara lain loh tadi aku sempat baca kayak dari India Malaysia lalu kayak ada dari China Korea kayak ada dari Europe gitu makanya pengunjungnya pun enggak cuman orang Indonesia jadi kalian juga bisa melatih bahasa Inggris kali ya dengan interaksi dengan seniman yang dari luar negeri itu pokoknya semuanya kayak berkualitas banget lah di Jakarta ini salut gue Oh ya senimannya juga enggak terbatas yang dari Indonesia tuh enggak cuman dari Jakarta tadi ada yang dari Surabaya for correct me if I wrong terus kayak dari Semarang kota asalku bangga banget dan ini salah satu karya yang aku suka itu kayak ya eh gerbang pembatas dan tahu nggak itu dibawah tuh daun-daun gitu daun-daun kayak yang di belakang kebon rumah nenek gitu keren ini eh ya memang sih kayak seperti di tengah-tengah hutan gitu itu ada ilustrasi rumah Joko gitu seolah pengunjung tuh di tengah-tengahnya sumpah ini idenya keren banget parah kalau karya yang ini ngingetin aku kayak celengan tanah liat yang kalau di Semarang tuh biasanya dijual menjelang puasa atau ramadhan namanya Dukderan yang biasanya dijajakan di pasar Johar keren lah idenya gila ini banyak juga dikerubungi oleh pengunjung ini juga eh selamat menikmati dan pameran ini cocok banget buat kalian yang mau datang sendiri datang sama keluarga datang ama anak datang ibu ama ibu bapak pacar ataupun ama anak kecil juga sangatlah friendly nih pameran soalnya kayak bakal bisa dicerna segala golongan segala usia apalagi ada papan informasi yang tertempel di dekat karyanya oh ya karena ini di ballroom gitu saranku kalau tiap datang ke pameran kalian bawa tumbler tapi jangan sampai airnya tumpah di karya lalu kalian pakai outfit yang nyaman soalnya kalian bakal keliling untuk muterin karya untuk melihat dan nikmatin atau foto-foto misalnya pakai celana atau pakai sepatu atau alas kaki yang bahannya empuk jadi nggak bakal keringatan juga sih kalau kaosnya juga nyerap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini karya juga salah satu bentuk kritik sosial yang dipamerkan tuh tadi misalnya kayak tas yang Mereknya kayak merek yang mahal puluhan juta itu Tapi bayangin isinya kerupuk Yang harganya paling mahal cuma 10 ribu Karya ini juga salah satu kritik sosial Kepada masyarakat yang sering mengelus terhadap pekerjaan mereka Nah karya ini mungkin suara-suara kalian ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini juga kayak coretan anak kecil yang begitu polos Tapi maknanya mendalam coba renungkan sendiri nanti pas dateng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini juga karya yang pasti kalian tau lah salah satu produk ayam instan Nah disini tuh ditulisin every failure itu bakal melahirkan atau menggerakkan kita ke gerbang kesuksesan lainnya Jadi kalian diingetin bahwa kalau kalian gagal jangan patah semangat kalian justru harus bangkit berapapun sakitnya berapapun Pedihnya gimana caranya Pokoknya kalian harus tetap tangguh itu pesan yang gue tangkep sih Ini juga salah satu karya yang gue suka sih Dia kayak dari ruwetnya rambut atau ruwetnya benang-benang gitu Dan si senimannya tuh jago banget buat mengimajinasikan keruwetan itu Mungkin kayak kita yang suka ruwet gitu lah kehidupannya Digabarin sama si senimannya Oh iya ini sepatu gue sorry bukan pamer tapi tadi agak tremor pas ngevideoin Nah disini sih kebanyakan pengunjungnya udah tau peraturan sih Jadi kayak hening menikmati karya gak ada yang terlalu ribut berisik atau senggol karya sana-sini Udah cukup sopan sih menurutku Terima kasih telah menonton! 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 kontak-kontak setiap seniman lalu atau kalian bisa kenalan dengan seniman yang ada disitu dan ini kebetulan aku lagi masuk di karyanya Rinaldi Yunardi dia kayak perancang disana sama perancang hiasan kepala yang udah dipake sama artis-artis gak cuman di dalam negeri tapi di luar negeri kalian pasti tau kan misal artis-artis luar negeri yang bikin video klip minta tolongnya ke Rinaldi ini Syahrini juga sering pake karya Rinaldi ini keren banget kalian pilih nih mau mahkota yang mana selamat menikmati 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 selamat menikmati